Assalamualaikum, salam olahraga, jaya, jaya. Proliga 2022, sudah berlangsung putaran pertama, pekan pertama dan pekan kedua. Di sini admin memberikan informasi tentang pemain Raja Tarkam, yang ikut memperkuat tim BNI 4-6, yaitu Aldi Ashar nama panggilan di dunia Tarkam, nama aslinya adalah Rifaldi Ashar. Yang membuat natizen penasan adalah tingginya kurang dari 180 cm, yang sehingga lolos di Proliga 2022. Tapi, Aldi Ashar mempunyai jumping yang sangat tinggi, akan tetapi, dalam dunia perfolian bukan saja spike yang keras dan jumping yang tinggi, tetapi, postur yang tinggi sangat menentukan poin melalui depend block. Aldi Ashar pemain Tarkam kelahiran 97, umur 24 tahun, secara mengejutkan direkrut Jakarta BNI 4-6 sebagai pemain open spike, pemain yang mempunyai tinggi 175 cm tersebut baru pertama kali masuk sakwat Proliga yaitu bersama BNI 4-6. Ternyata Aldi Ashar bergabung di BNI 4-6 adalah, Aldi Ashar adalah salah satu anggota atau karyawan BNI, jadi otomatis dimasukkan sekuat tim Proliga 2022, BNI 4-6. Jadi itulah alasannya kawan-kawan, kenapa Aldi Ashar masuk di BNI 4-6. Lalu, pekan pertama dan pekan kedua Proliga 2022 sudah berlalu, apakah teman-teman, melihat aksinya Aldi Ashar di lapangan? Admin sendiri pun belum pernah melihat aksinya di lapangan Proliga 2022. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi, apabila kurang tepat informasinya, silahkan komen di bawah ini, apa yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share. Terima kasih telah menonton video ini.